Halo sobat gejah droid, pada video ini saya akan membagikan modul magis terbaik part yang ketiga, untuk part 1 dan 2 nya sobat bisa lihat linknya di deskripsi, simak selengkapnya Untuk memasang modul pada magis, sobat pastikan dulu smartwatch sobat sudah dirute dengan menggunakan magis, lalu sobat buka aplikasi magis managernya, dan sebaiknya sobat telah menggunakan aplikasi magis yang terbaru Kemudian sobat klik garis 3 yang ada di atas, lalu pilih download Untuk modul magis yang pertama adalah LKT atau legendary kernel tweak, dan untuk cara memasangnya, sobat pasang dulu modul busi box yang bisa sobat download di menu unduhan magis Kemudian sobat cari modul LKT di menu unduhan magis juga, kemudian sobat pasang dan reboot system LKT adalah modul yang menargetkan pengaturan kernel tertentu, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara konsumsi daya dan kinerja Sobat akan mendapatkan screen on time lebih lama pada smartphone sobat setelah sobat memasang modul ini Setelah modulnya berhasil terpasang, sekarang sobat klik tombol reboot Untuk fitur yang akan sobat peroleh sesudah memasang modul ini adalah sebagai berikut Dan berikut adalah modul atau tweak yang kompatibel dengan modul ini, ataupun yang tidak kompatibel dengannya Jadi untuk bisa merasakan pengaruh dari modul ini, sobat jangan memasangnya dengan modul yang tidak kompatibel dengan modul LKT ini Dan ini adalah daftar prosesor yang cocok dengan modul LKT ini Setelah kembali lagi ke home screen, sekarang sobat buka aplikasi terminal emulator, lalu ketik su dan enter Kemudian sobat ketik LKT, lalu enter Maka akan muncul 4 profil kinerja dari menu LKT ini Sobat bisa memilih salah satu dari 4 profil tersebut sesuai dengan kinerja yang sobat butuhkan Kemudian sobat ketik nomor dari profil yang tersedia dari modul LKT, lalu sobat enter Lalu sobat tunggu hingga selesai Dan apabila sudah aktif, maka tampilannya seperti ini Dan jika sobat telah selesai mengaktifkan modulnya, sobat tinggal ketik X, lalu enter Untuk keluar dari mode perintah di modul ini Kemudian untuk memasang modul secara manual, sobat masuk ke aplikasi Magis Manager Kemudian pilih modul, lalu pilih icon plus yang ada di bawah Dan sobat pilih modul apa yang akan sobat pasang Apabila sobat ingin menambahkan modulnya, jangan dulu sobat klik reboot Akan tetapi sobat kembali, lalu sobat pilih lagi modul mana yang akan sobat pasang Dan apabila semua modul telah terpasang, maka baru sobat klik reboot Dan jika sobat tidak menemukan modulnya di menu unduhan Magis Sobat bisa download semua modul yang saya review di video ini pada kolom deskripsi Untuk modul yang kedua yaitu FDEAI Untuk modul ini, sobat bisa download langsung dari menu unduhan Magisnya Veradroid Engine atau FDE adalah modul untuk mengoptimalkan semua perangkat di OS Android Sebagian besar dari fungsi modul ini hampir sama dengan modul LKT Akan tetapi untuk mengaktifkan modul ini, sobat tidak perlu pengaturan ataupun settingan Karena modul ini akan membaca secara otomatis kinerja dari perangkat yang sobat gunakan Tergantung pada karakteristik hardware ataupun softwarenya Dan semua parameternya sangat seimbang Sobat bisa memperoleh kinerja powerful dengan sedikit meningkatkan konsumsi daya Ataupun bisa menghemat pemakaian baterai tanpa kehilangan kinerja Dan modul FDE ini kompatibel dengan berbagai perangkat dan versi Android Dan apabila sobat menggunakan modul ini, saya sarankan untuk tidak memasang ataupun mengaktifkan modul LKT Karena fungsi dari kedua modul ini adalah sama Yaitu untuk meningkatkan performa Android sobat dengan menghemat penggunaan baterai Dan berikut ini adalah sedikit cuplikan dari performa yang bisa sobat peroleh setelah memasang modul FDEAI pada perangkat sobat Dan bagi sobat yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan info dan update adbet terbaru terkait Android Dari nama FDEAI, sobat dapat mengetahui bahwa adanya kecerdasan buatan yang telah tersematkan di dalam modul ini AI ini akan mempelajari bagaimana sobat menggunakan perangkat Android sobat Dan juga memeriksa penggunaan saat ini dan menyesuaikan beberapa parameter sistem secara real-time untuk memberikan pengalaman penggunaan yang terbaik Tanpa harus mengatur settingan yang cocok pada perangkat yang sobat gunakan Yang tentunya, fungsi AI pada modul ini akan sangat bermanfaat bagi perangkat yang sedang sobat gunakan saat ini Sobat akan menggunakan smartphone sobat untuk waktu yang lebih lama karena semua optimasi yang ada pada modul FDEAI ini Untuk modul yang ketiga yaitu Global Optimized GPS Modul ini memberikan peningkatan fungsionalitas GPS dengan referensi akurasi lokasi yang lebih baik dan lebih cepat untuk mengunci lokasi Modul ini sangat cocok digunakan bagi abang-abang ojol ataupun pengendara-kendaraan yang sering menggunakan GPS-nya Untuk modul yang selanjutnya yaitu Magis Hide Props Config Modul ini akan mengubah nilai file prop pada sistem Android sobat yang sangat berguna untuk banyak hal Antara lain untuk membantu melewati pemeriksaan 70Net CTS Profile tentang custom ROM dan ROM yang tidak disertifikasi Dan juga berfungsi untuk mengoptimalkan penyembunyian root dari aplikasi yang tidak membolehkan akses root Seperti aplikasi perbankan, Gojek, Grab, dan lain-lain Dan salah satu cara untuk menyembunyikan root pada aplikasi tersebut Sobat buka Magis Manager Lalu klik garis 3 yang ada di atas Kemudian sobat pilih Magis Hide Lalu sobat pilih aplikasi mana yang akan sobat sembunyikan rootnya Lalu buka aplikasi tersebut Dan sekarang sobat berhasil masuk ke dalam aplikasinya Kemudian untuk modul yang kelima yaitu Neo Thermal Saat ini pada setiap smartphone Android sudah dilengkapi dengan thermal engine-nya masing-masing Kenggunaan dari thermal engine ini yaitu untuk membatasi kinerja Android di ketika telah mencapai suhu tertentu Sehingga secara otomatis akan menurunkan performa CPU dari smartphone yang sobat gunakan Yang mana akan mengakibatkan lag pada saat memainkan game dan lain sebagainya Mengapa harus dibatasi? Agar smartphone sobat tidak terlalu panas ataupun overheat Yang akan memberikan efek yang tidak baik bagi umur baterai dan juga CPU-nya Nah, fungsi dari Neo Thermal ini adalah untuk membaipas Ataupun menonaktifkan fungsi dari thermal engine tadi Sehingga smartphone sobat tidak mengalami penurunkan performa ketika sudah mencapai suhu panas yang berlebihan Dengan menggunakan modul ini secara tidak langsung akan mempercepat pengecasan Karena akan memperbesar arus daya yang masuk saat dicas Untuk semua modul yang telah saya review dalam video ini Sobat bisa cek link downloadnya ada di kolom deskripsi Nah, sekian dulu dari saya tentang modul magis terbaik part yang ketiga Jangan lupa sobat like dan share video ini lalu subscribe channelnya Bagi yang belum, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!